Selamat malam teman-teman Ya para musisi Para seniman Dan pecinta musik Indonesia Oh Malam ini Saya ada di sebuah ruangan yang Hebat banget ya ini Ruangan ini Hebatnya apa sih Ini lihat ini ada beberapa mic 16 mic Ada ribbon mic Dynamic mic Dan condenser Untuk apa ya Baru kali ini saya nemuin Studio musik kayak gini Gak terlalu dingin Sejuk Tata ruangnya Hebat Ini pasti yang bikin orang-orang asibat yang hebat Siapa ya Asik Asik keren Dan Untuk apa disini ya sebenarnya Oh ya Teman-teman Ini Ini kendang Kendang Sunda Yang saya ambil dari daerah Cikarang Berapa ya Ini kendang besar Ini ketipungnya ada berapa itu 29 Kendang besarnya 2 Micnya ada 16 Wow Kira-kira suaranya gimana ini nanti ya Nanti kita dengerin deh ya Yang jelas Kendang ini Cara ngertannya sulit pasti Karena suaranya macam-macam Di sini micnya dipasang Di sini Di sini Wow Dan Ini mic juga Itu mic juga Wow Gimana kalau kita beri aplaus dulu Ke ikan studio lain Ini studio keren Dan Saya John Arya Kopirok Indonesia Saya sangat beruntung malam ini Hari ini Saya diundang oleh CEO Dari studio ini Mas Irsan Keren Beliau punya visi dan misi yang hebat Tentang musik Dan saya diperkenal Sama Mbak Alusi Wilar Beliau yang handle studio ini Waktu saya tanya Kok ini studio aneh Anehnya kenapa Enggak tebel-tebel Gitu Biasanya studio kan Ininya tebel-tebel Apa akustiknya Oh kita punya konsep beda mas Apa itu Itu saya telpon Kita interview jarak jauh Ternyata Mas Irsan ini Apa ya Saya akan ngomongnya Inovatif Smart Dia udah lama bergerak di bidang seni Tidak hanya di musik Tapi juga Digital Itu yang saya salut Dan beliau saat ketemu saya Melihat youtube Permainan kendang saya Komennya cuma satu Ayo langsung direkam Gitu Ya saya sangat tidak bisa menolak Dan saya ketemu Mbak Alusi Dan kita ngobrol Mbak visi-visinya apa sih Loh Kita harus bisa ngerekam itu langsung Oh Dan harus langsung jadi Oh Oh yang kedua Dan harus bisa di broadcasting Langsung Langsung Oh Bang ketiga Ya akhirnya Saya ujuk-ucuk datang ke sini Waktu itu diundang sama teman-teman Pertamanya itu Datang ke sini Untuk Ngopi Bersama Kok ngopi Lah ini apa Kopi rock Indonesia Kopinya rocker Sebenarnya kopinya musisi Kopinya seniman Dan kopinya seluruh rakyat Indonesia Lari ke kopi Abis ngomong studio Kendang sekarang kopi Ya iyalah Masa Kita gak ngopi What is this Is this what Apakah ini Kopi Nah ini Ini Saya nemukan kopi ini Setelah keliling beberapa daerah negara Dan baca sejarah Saya diberi buku oleh Direktur Daman Bu Ade Waktu habis pulang dari Eropa Buku itu yang berjudul Mereka menemput kita orang Indonesia Ditulis oleh 22 Budayawan Indonesia Disitu saya baca Tulisannya Giajar Dewantara Yang bicara Kita harus melestarikan Kearifan lokal Maksudnya Kearifan lokal itu Budaya Budaya-budaya daerah Dari situ Saya semakin Oh iya Kendang Waktu itu saya punya kendang Cuma satu Kendang ini saya bawa Karena dia yang pertama Saya miliki Ini kendang yang ngajarin saya Saya belajar kendang dari Petani Dari pendekar kendang Petani saya ke rumahnya Dia jujur luku asuk Akhirnya saya buatkan grup Ya saya mimikan Dari sini Mencari ponangka Begitu sulit Sekarang di Indonesia Saya sudah keliling sampai ke beberapa kota Sangat sulit Sangat sulit Karena Kayu ini harus usianya di atas 30 atau 40 tahun Dan kayu yang ini Ini usianya hampir 60 tahun lebih Yang ini Ini semuanya kayu-kayu yang usianya bertahun-tahun Kalau kita main musik Minumnya asik itu minum kopi Tapi Kopi itu sebenarnya Produk Indonesia yang hebat Dari Aceh Dari Medan Mandailing Penggumi Palembang Sulawesi Toraja Jawad Nyumur Banu Wani Bali NTT Papua Kopi yang hebat Dan itulah saya rajik Menjadi kopi yang hebat Hari ini Malam ini Gimana kalau kita mainkan musik kenjang ini Setuju gak? Setuju Jadi Kita coba Padukan antara Inovasi studio Yang hebat ini 16 mic Coba kita coba Coba kita coba Oke Ada dari Sunda Ada dari Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Bali Dan saya udah keliling Daerah-daerah itu Dan saya memilih kendang Sunda Karena Unik Kaki kiri kanan main Tangan kiri kanan main Tupu juga main Saya mencintai seni ini Karena saya dari kelas 2 SD Saya nari Saya nari Jawa Dan waktu saya ke Eropa Saya nari Gadot Poco Baru kemarin Dan kendang ini hebat ya Jadi suaranya itu Sebenarnya bagus Kita buka dengan suara Bambu dulu ya Ini saya persembahkan Buat teman-teman di studio Dan Dimanapun berada Yang suka musik ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton